Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Khulasah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi seakan-akan terjadi kontradiksi antara dua dalil Yang satu menyuruh, yang satu melarang Maka ini sebenarnya tidaklah terjadi ta'arud Tidak ada dalil syari'i itu selama dia sahih Terjadi ta'arud, ini kontradiksi Kontradiksinya itu tidak secara hakiki Tapi hanya di benak mujtahid atau di benak orang Karena tidak mungkin dalil syari'i itu kontradiksi Karena sumbernya satu dari Allah SWT Maka dalam pembahasan usul fikir ini Dikasih tahu, diajarkan kepada kita oleh para ulama Bagaimana mengkompromikan di antara dua dalil Yang seakan-akan zohirnya itu bertentangan satu dengan yang lain Yang namanya tarjih Salah satu di antara dua dalil tadi Yang kelihatan bertentangan itu dikuatkan Memilih salah satunya Daripada yang lain Lima yakum mu'indal murajih min mazaya Karena dilihat oleh si murajih Oleh orang yang mentarjih itu Bahwasannya dalil yang ini Mempunyai kelebihan, keunggulan daripada dalil yang lain Dan pembahasannya ini Tawil jiddan Ya memang Ini kan kitab pemula Ini kitab masih kitab dasar level dua Kalau kita mau lihat ke buku yang lebih tebal Seperti kitab Taisir usul fiqih karya syih judeh Kemudian Usul fiqih Alladhi la yasa'ul faqih jahluhu Itu juga Ada pembahasan ini Dan itu Agak sedikit panjang pembahasannya Tapi beliau disini menyebutkan Pembahasan ini cukup panjang Tapi beliau menyebutkan Contoh-contoh murajih Contoh-contoh tarjih yang Paling Paling penting Wamin ahami dhalik Dan perlu diketahui Ketika terjadi Ta'arut antara dua dalil Secara zahirnya Itu ulama Memberikan cara Memberikan cara Bagaimana supaya dalil ini Hilang ta'arutnya Bagaimana caranya Para ulama Menjelaskan kepada kita Turuk izalah Turuk izalah Tita'arut Cara untuk menghilangkan Kontradiksi Antara dua dalil Yang secara zahirnya Itu kan kontradiksi Nah Jumhur mengatakan Cara yang pertama adalah Aljam'u Bainal adillah Aljam'u Bainal dalil lain Menggabungkan dua dalil Ya Karena lebih utama Kita pakai Dua dalilnya Siapa tahu Bisa kita gunakan Tidak perlu kita Mentarjih salah satu Atau menafikan Salah satu dalil Salah satu dalil Maka jika bisa Dijama'u Digabungkan Dikompromikan Maka dipakailah Cara mengkompromikan Dalil Aljam'u Contohnya misalnya Dengan mutlak Yang satu ini mutlak Yang satu mukayyad Ya Yang satu am Yang satu khas Ya Contohnya Allah Ta'ala Berfirman Wasariqu Wasariqu Wasariqatu Fakata'u Aidyahuma Jazza' Ambimaka Sabanaka Alaminallah Ya Itu pertama Potonglah kedua tangan mereka Kemudian dalam hadith Nabi Tidak ada potong tangan Jika kurang dari Seperempat dinar Nah Ayat yang pertama Menjelaskan Jika dia mencuri Baik pencuri Laki-laki Maupun perempuan Harus dipotong tangannya Mutlak Disini tidak ada Pembatasan Apapapun Nilai barang Yang dia curi Harus terkena potong tangan Tapi di hadith Nabi Itu jelaskan Potong tangan itu Tidak berlaku Kalau Barang yang dia curi Di bawah Seperempat dinar Dan ini Tidak sampai nisob Tidak sampai nisob Dalam hal pencurian Ya Maka ulama mengatakan Ayat yang pertama Mutlak Hadis yang kedua Hadis yang Hadis yang kedua Ini Muqayyad Jadi membatasi Sehingga Yuhmal mutlak Alal muqayyad Sehingga Potong tangan itu Diberlakukan Hukumannya Jika Barang yang dicuri Senilai Seperempat dinar Begitu Ya Begitu Menjama'nya Naam Nah Cara yang kedua Kalau tidak bisa Dijama' Hadis Dua dalil tadi Yaitu dengan cara Nasakh Di Nasakh Jika diketahui Salah satu Jika diketahui Tarikhnya Ini Ayat ini Atau hadis ini Keluar lebih dulu Dan ini Belakangan Jika diketahui Tarikhnya Tanggalnya Mana yang lebih dulu Mana yang lebih dulu Muncul Dan mana yang muncul Belakangan Maka bisa nanti Pakai cara Nasakh Berarti Ayat yang ini Adalah Mansuh Yang ini Nasikh Yang ini Yang ini Nasikh Ya Contoh Allah Ta'ala Berfirman La taqrabu salata Wa antum sukara La taqrabu salata Wa antum sukara Dengan ayat Allah yang lain Innamal khamru Wal maisiru Wal ansabu Wal azlam Rijisun Min amalis syaitan Fajitanibu Nah Ayat ini Ayat yang pertama La taqrabu salata Wa antum sukara Itu Hanya melarang Mabuk Hanya melarang Minum khomer Yang berakibat Mabuk Itu Kalau Solat Kalau Melakukan Solat Asna'as Solat Jadi Kalau tidak Sedang Solat Atau Waktu Solat Masih jauh Mau minum Khomer Silahkan Karena nanti Ketika Waktu Solat Tiba Mabuknya Sudah Hilang Gak Bolehnya Itu Kalau Solat Dalam Kedan Mabuk Tapi Kalau Minum Khomer Dan Nanti Pas Waktu Solat Mabuknya Hilang Gak 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 Begitu Manul Iskar Asna'as Salah Fakat Itu Yang pertama Lalu Ayat yang Berikutnya Innamal Khomru Wal Maisir Wal Ansab Dan Seterusnya Rijisun Min amali Syaitan Fajitanibu Ini Menjelaskan Bahwasannya Ayat ini Melarang Iskar Secara Mutlak Baik dalam Solat Maupun di luar Solat Diharamkan Secara Mutlak Jadi Mana yang Benar Misalnya Ada orang Bertanya Mana yang Benar Katanya Gak Boleh Mabuk Kecuali Pas Solat Tapi Ayat berikutnya Mengatakan Mutlak Haram Dalam Iskar Mabuk Maka Kita Katakan Ayat Yang Sudah Dimansuh Sudah Hukumnya Sudah Dihapus Dengan Ayat Yang Berikutnya Innamal Khomru Wal Maisir Tadi Ini Pembahasannya Tentang Tahapan Larangan Khomr Tahapan Larangan Khomr Ayat Pertama Yang Melarang Itu Yasa'aluna Ka'an Al-Khamri Wal Maisir Pul Fihima Ithmun Kabir Kemudian Ayat Yang Kedua La Taqrabu Salata Wa Antum Sukara Yang Ketiga Itu Innamal Khomru Wal Maisir Wal Ansar Rijisun Min Amali Syaitan Fajitan Ibu Jadi Ayat Yang Terakhir Ini Yang Al-Ma'idah Ayat 90 Inilah Yang Memutlakkan Haramnya Khomr Bagi Kau Muslimin Sehingga Tidak Boleh Lagi Minum Khomr Dalam Keadaan Apapun Ini Tahapan Dalam Penyariatan Karena Saat Itu Orang Jarab Jahili Hiliyah Kan Doyan Khomr Sehingga Allah Larang Khomr Itu Secara Bertahap Sehingga Gak Bisa Lagi Kita Pakai Dalil La Taqrabu Salata Wa Antum Sukara Tapi Itu Sudah Dimansuh Dinaseh Oleh Ayat Al-Ma'idah Ayat 90 6 Kalau Gak Bisa Dengan Nasakh Maka Bisa Dengan Cara Yang Ketiga Yaitu Dengan Tarjih Menguatkan Salah Satu Dalil Diantara Dua Yang Ada Yang Kelihatan Ada Ta'arud Atau Kontradiksi Nah Maka Beliau Disini Menyebutkan Beberapa Contoh Tarjih Dalil Yang Jali Yang Wadih Yang Sarih Itu Lebih Dikuatkan Daripada Dalil Yang Khofi Contohnya Apakah Zahir Wal Mu'awal Yang Lafaznya Zahir Lebih Didahulukan Lebih Dikuatkan Daripada Yang Mu'awal Yang Ta'wil Sudah kita Bahas Di Pembahasan Sebelumnya Apa itu Zahir Apa Mu'awal Silahkan Merajaah Sendiri Dilihat Di Video Saya Sebelumnya Faiuqaddamu Zahir Ala Mu'awal Wal Hakikatu Wal Majaz Dan Yang Hakikat Lebih Dikuatkan Daripada Al Majaz Fatuqaddam Fatuqaddamu Hakikatu Ala Majaz Tarjih Yang Kedua Tarjih Dalil Dalil Yang Sifatnya Menimbulkan Yakin Lebih Diutamakan Lebih Ditarjih Lebih Dikuatkan Daripada Yang Sekedar Zahn Mu'jib Lidhan Maka Contohnya Tarjih Al-Mutawatir Al-Ahad Tarjih Al-Mutawatir Al-Ahad Menguatkan Hadis Yang Mutawatir Daripada Yang Hadis Ahad Karena Mutawatir Ini Yufidul Ilmi Yufidul Yaqin Ya Efeknya Dia Menimbulkan Yakin 100% Sedangkan Zahn Itu Masih 80% Atau 90% Yang Ketiga Tarjih Dhan Al-Qawi Ala Dhan Dhaif Menguatkan Dalil Yang Zannya Lebih Kuat Daripada Zannya Yang Lebih Lemah Wazalika Katarjih Al-Hadis Al-Ladzi Ittafaka Al-Layhi Sayyikhan Ala Man Faradabihi Ahaduhuma Awrawahu Gairuhuma Katarjih Al-Bukhari Ala Muslim Wa Muslim Ala Gairihi Nah Ini Berarti Levelnya Begini Jadi Kalau Zannya Lebih Kuat Lebih Dikuatkan Lebih Diutamakan Daripada Yang Zannya Lemah Seperti Menguatkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Dua Imam Dua Sheikh Bukhari Muslim Ya Katarjih Al-Hadis Ittafaka Alaihi Sayyikhan Bukhari Muslim Hadis Yang Levelnya Bukhari Muslim Lebih Diutamakan Lebih Diutamakan Lebih Dikuatkan Daripada Yang Hanya Bukhari Saja Atau Yang Ketiga Muslim Saja Dan Yang Keempat Di bawah Muslim Jadi Bukhari Muslim Dulu Kemudian Baru Bukhari Nomor Dua Hadis Yang Diliwayatkan Imam Bukhari Yang Ketiga Hadis Yang Diliwayatkan Oleh Imam Muslim Yang Keempat Hadis Yang Diliwayatkan Sesuai Syarat Dari Bukhari Dan Muslim Dan Seterusnya Itu Tingkatannya Levelnya Keempat Iwajihul Qiyasul Jali Ala Qiyasul Khafi Qiyas yang Jali Yang Jelas Yang Wabih Lebih Dikuatkan Daripada Qiyas Yang Khafi Kiyasul Jadi qiyas illah, qiyas yang paling kuat kemarin ya, qiyas yang illah lebih dikuatkan daripada hanya qiyas dalalah, apalagi qiyas syabah. Apa itu qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabah sudah kita bahas di pertemuan pembahasan khusus di sana ya. Yang kelima, minal murajihat kathraturruah. Dan contoh tarjih yang lain adalah kathraturruah. Hadis yang A dan hadis yang B. Hadis yang A ini, perawinya lebih banyak. Misalnya perawinya ada 10 orang atau 15 orang. Sedangkan hadis yang B, perawinya 3 atau 4 atau 2. Maka hadis yang diriwetkan oleh perawinya yang lebih banyak, lebih ditarjih. Lebih dikedepankan atau dikuatkan daripada hadis yang perawinya lebih sedikit. Wa'luwil isnad, kemudian ketinggian sanad. Kemudian fafiqhurrawi. Kemudian fakihnya si rawi. Rawi yang ini lebih fakih daripada rawi yang ini. Misalnya. Wa'ilmuhu bil'arabiyyah. Pengetahuannya terhadap bahasa Arab. Wa'husnu i'tiqadihi. Dan akidahnya bagus. Dan dia sahabat yang kibar lebih diutamakan daripada sahabat yang di bawahnya. Hadis ini diriwetkan oleh sahabat-sahabat senior. Yang ini diriwetkan oleh sahabat-sahabat junior. Misalnya. Maka sahabat yang senior. Hadisnya lebih dikuatkan. Atau dalil mereka lebih dikuatkan. Daripada sahabat yang junior. Wallahu'alam bisawab wa'ayru dhalik. Wa minal murajihad at-tarjihul musnad alal mursal. Dalam musul fikih kan yang namanya musnad itu. Matasala isnaduhu. Ya. Sedangkan mursal kebalikannya. Ya. Malam yattasil isnaduhu. Hadis yang bersambung. Tidak terputus sanadnya. Bersambung hingga nabi. Itu lebih dikuatkan daripada hadis yang mursal. Terputus sanadnya. Wal marfu' alal moukuf. Hadis yang marfu' Ya. Lebih diutamakan daripada hadis yang mawkuf. Karena marfu' itu kan nanti. Musarrah bi'annahu min kalamin nabi. Karena dia dikuatkan kalau itu adalah perkataan nabi. Marfu' sampai ke nabi. Sedangkan mawkuf itu biasanya kan hanya berhenti. Di perkataan sahabat. Maka marfu' lebih dikuatkan daripada hadis yang mawkuf. Atau dalil yang mawkuf. Walhadithul ladhi ru'ya bil-lawzi alal marwi bil-ma'ana. Hadis yang diruayatkan dengan lafaz. Lebih diruayatkan daripada yang hanya diruayatkan dengan ma'ana. Dan banyak contoh yang lain. Seperti. Maqalahun nabi muqaddamun ala fi'lihi. Apa yang nabi sampaikan. Itu hadis yang itu perkataan nabi. Lebih dikuatkan. Lebih diutamakan daripada itu perbuatan nabi. Seperti contohnya. Wallahu'alam. Ya kayak. Solat malam itu. Dua-dua. Atau. Atau solat taraweh. Solat taraweh itu. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Atau empat rakaat salam. Empat rakaat salam. Yang mengatakan empat rakaat salam. Itu berpegangan biasanya dengan hadis Aisyah. Nabi surat empat rakaat. Kemudian jangan tanya panjang atau bagusnya. Dan seterusnya. Gitu ya hadis Aisyah. Yang masyur itu. Kemudian kalau yang berpegangan dengan dua rakaat salam. Dua rakaat salam itu perkataan nabi. Langsung. Solatul layli masna masna. Nah disini kalau kita pakai metode tarjih ini. Maka lebih kuat yang mana? Wallahu'alam lebih kuat yang dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Kenapa? Karena itu perkataan nabi langsung. Jadi sahabat bertanya sama nabi. Bagaimana tata cara solat malam ya nabi? Nabi menjawab langsung. Langsung dijawab sama nabi. Solatul layli masna masna. Sedangkan yang hadis Aisyah itu. Itu kan Aisyah menceritakan. Bagaimana perbuatan nabi ketika melakukan solat malam. Empat rakaat kemudian berhenti. Empat rakaat kemudian berhenti. Ada makanya ada ulama yang mentakwil. Maksudnya itu bukan empat rakaat sekali salam. Tapi empat rakaat. Dua. Dua rakaat salam. Kemudian berdiri lagi. Dua rakaat salam. Kemudian istirahat. Nah begitu. Nah jadi disini lebih dikuatkan. Karena yang masna masna. Itu perkataan nabi langsung. Sedangkan hadis Aisyah itu. Aisyah menghikayatkan atau menceritakan. Bagaimana perbuatan nabi. Sehingga apa yang dikatakan nabi langsung. Lebih diutamakan. Lebih dirajihkan daripada apa yang nabi lakukan. Bisa saja itu adalah. Perbuatan tersebut khusus bagi nabi. Tapi kalau apa yang nabi sampaikan. Itu maka. Sebagai syariat bagi seluruh orang. Tidak khusus berarti. Allahumma'alam. Taib. Dan masih banyak yang lain ya. Contohnya. Al-Mantuk muqaddamun alal mafhum. Al-A'am muqaddamun alal khas. Jika hadisnya Al-A'am. Itu jika ada Am dan Khas. Maka Al-A'am yuhmal alal khas. Yang umum dibawa kepada yang khusus. Dan yang lain sebagainya. Wallahu'alam bisawah. Nah kalau tidak bisa jama' Kalau tidak bisa nasekh. Tidak bisa juga tarjih. Karena hadisnya sama-sama kuat misalnya. Maka yang keempat itu biasanya ulamak tawakuf. Tawakuf sampai menemukan sesuatu untuk mentarjihnya. Tawakuf. Jahid. Itu perkara masalah tarjih. Jadi tidak ada secara hakikat itu dalil syari'i. Itu terjadi ikontradiksi. Tapi kontradiksi itu terjadi hanya di pikiran kita. Atau di pikiran mujtahid. Sehingga perlu untuk mencari cara menghilangkan ta'arud itu. Dan tadi sudah disebutkan cara menghilangkan ta'arud. Menurut jumhur. Yang pertama di jama' dulu. Dua dalilnya. Yang kedua kalau tidak bisa di jama' baru dinasakh. Mana yang nasih. Mana yang mansuk. Kalau tidak bisa baru ditarjih. Kalau tidak bisa juga biasanya tawakuf. Sehingga yang namanya ta'arud secara hakiki tidak ada. Karena hadith atau ayat Qur'an yang sahih. Itu bersumber dari suatu sumber yang sama. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Wallahu'alam bisawab. Kita lanjutkan ke pembahasan. Al-Ijtihadu wa taqlid. Pembahasan terakhir. Apa arti ijtihad? Istifragul wus'i fi bulughil qardi. Nah ini secara lugatan. Yaitu mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan. Jadi ada orang ingin dapat beasiswa ke luar negeri. Dia harus tufulnya sekian. Harus ini. Harus ini. Maka dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Supaya bisa keterima beasiswa LPDP. Maka itu ijtihad. Ini secara bahasa. Jadi umum. Sedangkan secara istilah. Istifragul juhdi fi dar kil ahka misyari'iyah. Nah ini makna secara syariat. Yang namanya ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan. Untuk sampai kepada hukum syari'i. Untuk menemukan suatu hukum syari'i. Dan siapa mujtihad itu? Mujtihad adalah al-faqihul mustafrihu liwus'i fi tahsiril hukum syari'i. Nah yang melakukan ijtihad itu siapa? Ya mujtihad. Dan itu mujtihad siapa? Adalah faqih. Orang faqih yang mengerahkan seluruh kemampuannya. Untuk sampai kepada suatu hukum syari'i. Misal dalam suatu contoh kontemporer ya. Itu bagaimana hukum tawaf pakai helikopter. Misalnya. Jadi orang ini kaya. Dia pengen tawaf tapi gak mau desak-desakan sama jemaah haji yang lain. Nah dia bawa helikopter. Kemudian dia berdiri di atas kawaf. Helikopternya itu terbang di atas arofah. Muter-muter gitu. Pertanyaannya apakah tawaf kayak begitu di atas helikopter itu sah hukumnya atau tidak? Nah ini kan perkara baru. Yang belum pernah dibahas oleh ulama' sebelumnya. Maka disini si Mujtahid mencari hukum. Bagaimana hukum wukuf di atas helikopter. Ini perkara baru. Sehingga dia mencocokkan. Apakah dalam kasus-kasus fikih yang lama ada yang serupa dengan hal itu. Yang nanti bisa dikiaskan. Ya nanti bisa dikiaskan. Maka kalau kata Syekh Labib menjelaskan. Masalah ini dikiaskan dengan. Kalau ada orang junub. Dia kan gak boleh masuk masjid. Karena diantara yang diharamkan bagi orang junub adalah al-lubzu fil masjid. Bagaimana kalau ada orang junub kemudian naik pohon. Nah pohonnya itu cabangnya sampai masuk masjid misalnya. Cabangnya itu sampai di atas masjidnya. Misalnya masjidnya gak pakai atap misalnya ya. Nah ada pohon di samping masjid. Dan cabangnya itu masuk ke dalam area masjid di atas. Maka apakah boleh orang junub tadi naik pohon kemudian duduk di cabangnya itu. Kan dia gak nyentuh lantai masjid. Apakah itu boleh kata ulama' mutakaddimin. Ulama' dahulu itu gak. Gak boleh juga. Al-hawa' lahu hukmul qoror. Gitu kata ulama' Yang namanya udara itu disamakan hukumnya dengan yang di bawah di tanah. Maka dari sini ulama' usitahid itu tadi menyimpulkan. Ulama' kotemporai menyebutkan bahwasannya. Tawaf yang berada di helikopter tadi. Dia gak turun. Gak nginjak tanah di Arofah. Itu tetap sah. Berdasarkan kaedah Al-hawa' lahu hukmul qoror. Nah begitulah contoh-contoh ijtihad ya. Itu disampaikan oleh Sheikh Labib dalam syarahnya. Naam. Jadi mujtahid itu yang bertugas mencari hukum syari'i. Hukumnya ada permasalahan baru. Yang belum pernah dibahas oleh ulama' sebelumnya. Kemudian mujtahid ini mencari hukum. Yang mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari hukum syari'i terhadap masalah baru tersebut. Kemudian siapa yang layak di gelari mujtahid? Siapa itu mujtahid? Dan siapa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid? Mujtahid itu bukan ngaku. Tapi diakui. Jadi gak habis ijtihad itu gak bisa. Orang mengatakan, oh saya mujtahid. Karena dia hanya sudah membaca beberapa buku-buku ilmu syari'i. Dia sudah menghatamkan kitab ini, kitab ini, kitab ini. Udah menghatamkan sekian puluh kitab. Meskipun dia hafal Al-Quran. Hafal semua hadith Nabi. Kalau kita anggap orang seperti itu ada di zaman sekarang. Hafal Al-Quran dan hafal hadith. Tidak hanya satu hadith. Tapi ribuan. Bahkan ratusan ribu hadith. Kalau kita anggap ada yang seperti itu di zaman sekarang. Hafal Al-Quran plus hafal ratusan ribu hadith. Bahkan jutaan hadith. Sebagaimana Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Karena hafal itu sesuatu. Dan kemampuan untuk menggali hukum dari dalil syari'i itu juga sesuatu yang lain. Berbeda, gak sama. Hafal itu sesuatu. Sedangkan kemampuan istimbad itu sesuatu yang lain. Kalau lah ada orang hafal Al-Quran. Hafal hadith jutaan. Atau hadith satusan ribu hadith. Itu belum bisa dikatakan dia mujtahid. Karena tadi dikatakan. Hibzun syai' Wa kaifiyatul istimbad syai'un akhar. Nah, seseorang itu dikatakan mujtahid harus memenuhi syarat dan ketentuan. Syaratnya ini apa? Kita lihat. Pertama, Wa min syurutil mujtahid. Di antara syarat seseorang bisa dikatakan mujtahid. Al-buluh wal-aql. Mukallaf. Seorang mukallaf. Balik berakal. Kemudian, Al-adalah. Adil, bukan fasik. Mukallaf berarti tadi kalau tidak mukallaf ya tidak bisa dikatakan dia mujtahid. Adalah fasik. Kalau orang fasik tidak bisa dikatakan dia mujtahid. Yang ketiga, Fiqhun nafs. Fasik itu ada yang mengatakan makna fasik adalah muslim yang mengerjakan kewajiban dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Fiqhun nafs. Fiqhun nafs itu ya kemampuan fikih diri terhadap dirinya sendiri. Kemampuan fikihnya. Itu ilmu itu sudah mendarah daging. Apa itu? Wa huwa malakatun tahsulu lil mar'i bitulizaman. Itu malakah. Malakah itu apa ya? Kemampuan atau keahlian. Jadi malakah itu, Kalau kata Imam Balogazali, Dia orang yang sudah mempunyai malakah fiqh ya. Ketika dia ditanya persoalan yang baru, Yang belum pernah ada di kitab-kitab ulama sebelumnya, Dia seakan-akan dia bisa menjawab hal itu dengan mudah seakan-akan dia sudah pernah baca. Nah itu. Itu orang yang sudah punya malakah fiqh itu begitu. Ketika ada persoalan baru, Yang belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, Maka dia sudah bisa langsung menjawab. Seakan-akan permasalahan itu pernah dia baca sebelumnya. Tapi kalau orang yang tidak punya malakah, Dia hanya bisa menjawab pertanyaan yang memang sudah dibahas di buku-buku fiqh. Jadi dia hanya menukil saja. Menukil qaul ulama, qaul fuqaha. Kalau ditanya perkara yang baru, Tidak tahu dia. Misalnya kayak, Tadi kan apa, Apa hukumnya tawaf di atas helikopter. Tawaf apa, Wukuf di atas helikopter. Ini kan persoalan baru. Persoalan baru yang belum dibahas oleh ulama sebelum kita. Oleh ulama sebelumnya. Maka dia tidak bisa menjawab. Karena dia bisa menjawab apa yang sudah ada dibahas di dalam buku-buku fiqh. Beda sama orang yang punya malakah, Malakah fiqh, keahlian fiqh. Apapun masalahnya, Ketika ada masalah baru yang muncul di zaman sekarang, Dia langsung tahu, Oh hukumnya ini itu sama dengan masalah ini. Di kitab-kitab ulama itu, Pembahasannya di masalah ini misalnya. Nah begitu. Itu orang yang punya malakah. Jadi ilmu fiqh itu sudah mendarah daging. Bagaimana cara seorang memperoleh itu? Ya, bitulis zaman. Belajar dalam jangka waktu yang lama. Tidak cukup. Cuma tamat S1 sudah bisa punya malakah fiqh. Empat tahun. Ulama itu, kalau saya tidak salah, Seperti Syekh Abu Ishaq As-Shirazi. Abu Ishaq As-Shirazi, Penulis kitab Al-Luma' Dan kitab Al-Muhadzab, Yang disyarah oleh Imam Nawawi. Itu beliau berguru sama Abu Tayyib. Siapa nama gurunya? Lupa saya. Astagfirullah. Abu Tayyib atau siapa? Abu Tayyib At-Tabari atau siapa? Wallahu'alam. Itu disebutkan dalam kitab Al-Luma' Itu belajar sama gurunya itu 15 tahun. 15 tahun ke satu gurunya tadi. Meninggal gurunya itu, Belajar sama guru lain. Jadi ulama' dulu itu belajar itu Masya Allah. Luar biasa. Maka butuh waktu yang lama. Sebagaimana juga kata Imam Syafi'i kan? Ilmu itu tidaklah didapat kecuali dengan 6 hal. Ya. Di antaranya adalah Tulu Zaman. Butuh waktu yang lama. Selain biaya, juga butuh waktu yang lama. Kemudian, Wassabru'ala'il'im. Bersabar. Belajar itu sabar. Tadaruj. Dari kitab-kitab mutun yang kecil-kecil, Kalau sudah mutkin, Baru naik ke level berikutnya. Naik level berikutnya. Contohnya, Kalau belajar fikir syafi'i, Ya. Misalnya, Mulai dari Safi'natu'n-Naja Dengan syarahnya Nailur Roja. Atau mau di bawahnya lagi. Misalnya, Mukhtasol Latif. Ya. Sudah dari, Dari level itu, Naik ke Mata Nabi Suja Dengan syarahnya. Misalnya, Syarah Fatul Qarib, Ibnu Qasib Al-Ghazi. Habis dari situ, Naik lagi ke Yakut Nafis. Atau yang se-level Seperti Fatul Mu'in. Dari situ, Naik lagi ke Misalnya, Umdatu Salik. Nah, Setelah mutkin, Baru naik ke Minhaj. Nah, Begitu. Ada level. Dan itu sabar. Satu kitab, Ada yang bisa diselesaikan Dalam waktu setahun. Ada kitab yang perlu Butuh waktu Tiga sampai empat tahun. Misalnya. Itu butuh Kesabaran. Dan tidak hanya Sekali khatam Sudah perlu Dimuraja'ah. Kan begitu. Iya. Perlu dimuraja'ah. وَمُلَى زَمَةُ الْعُلَمَاءِ Yang membersamai Para ulama Ya. Duduk di majlis Para ulama وَالْوُقُفُ عَلَا أَقْوَلِ مُجْتَهِدٍ مِنَ السَّلَافِ Mengetahui Perkataan-perkataan Mujtahid Dari kalangan Ulama Salaf Dan mengetahui Sisi Sisi perkataan mereka Sisi pendadilan Perkataan mereka itu Apa Dan Munakasyahnya Bagaimana Perdebatannya Bagaimana وَهِيَا فَوْقَهَا ذَا كُلِّهِ شَيْءٌ جِبِلِيٌ عَلَى الْأَغْلَبِ لَا يَتَعَتَّى بِالْكَسْبِي كَمَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ Dan Malakah ini Kata Syeikh Hassan Haito Disini menukil perkataan Imam Haramain Al-Juwaini Itu Malakah ini Secara umum Adalah Perkara jibirli Yang Allah hadiahkan Hibatun minallah Allah karuniakan Kepada seseorang Kemudian nanti Dia melatihnya itu Dia kembangkan Dia kembangkan Sehingga Malakahnya Semakin sempurna Dan Dan tidak bisa Dengan cara Kalkas Kata Imam Haramain Jadi bukan perkara Yang diusahakan Tapi Allah yang memberikan Kemudian Dilatih Dilatih Dikembangkan Dikembangkan Sehingga Malakahnya Semakin Kuat Wallahu'alam Bissawab Secara umum Dikatakan disini ya Secara Umum Tapi bukan berarti Ya Kalau ada seseorang Yang berjitihat Luar biasa Belajar sungguh-sungguh Menghafal Matan-matan Yang ada Maka Dia juga InsyaAllah Bisa mendapatkan Malakah fiqyah Sebagaimana tadi Waktu yang lama Sabar Dan Memersamai ulama Dan Memeroja'ah Pelajarannya Dan seterusnya Dan seterusnya Maka insyaAllah Allah akan memberikan Malakah fiqh tersebut Keempat Al-ilmu Bil-Quran Mengetahui Ilmu tentang Al-Quran Ulumu'l-Quran Nasih wa mansuhnya Am dan khasnya Mutlaq wa muqayyad Muhkam wa mutashabih Zahir mu'awal Dan asbab An-muzul Kalau dia Tidak tahu Nasih mansuh Gimana dia Menemukan Sebuah hukum syari'i Nanti ketika Ada ayat Yang kelihatannya Bertentangan Bingung dia Ini kok Katanya A Yang ini katanya B Kan begitu ya Maka tadi disebutkan Disebutkan Di antara Alat untuk Alat-alat untuk Menghilangkan Ta'arud Adalah Menasih Kalau dia Tidak tahu Nasih mansuh Mana yang Am dan khas Mana yang Mutlaq muqayyad Maka dia Akan kesusahan Untuk menemukan Suatu hukum syari'i Al-ilmu Bisunnah Mengetahui Sunnah Nabawi Al-nahwi Ma'alima Minal-Quran Wa'an yakuna Mutali'an Al-ayha Fi kulli kutubiha Sebagaimana Quran Maka orang Mujtahid tadi Harus membaca Semua Buku-buku Hadith Wa'la yakfi An yang dhura Fi sahihain Awi kutubi sitta Awi an yadifa Ila dhalika Musnad Ahmad Wasunan al-bayhaqi Wa mustadraqal hakim Wa ma syabah dhalik Farubba ma fatahu Hadithun Laisa fi hadhal kutub Bal fi wairiha Jadi Pengetahuan Tentang hadith Itu tidak cukup Hanya Tau Suhihain Bukhari muslim Saja Atau Ditambah Kutubu sitta Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Atau Ditambah Dengan Musnad Imam Ahmad Yang Itu kira-kira Sekitar 30 ribuan Hadith Atau Sunan Bayhaqi Sunan Al-Kabir Al-Bayhaqi Yang Kira-kira 20 jilid Mustadraq Al-Hakim Dan yang Semisalnya Dia harus membaca Harus mengetahui Semua Hadith Karena dia akan mencari Suatu hukum Kan begitu Farubba Mafa Tahu Siapa Kalau dia hanya Dia hanya Berpegangan Dengan Buku-buku Hadith Yang disebutkan Disini Tidak semuanya Maka siapa Tahu Dia terluput Baginya Suatu Hadith Yang tidak ada Di kitab-kitab Tersebut Oleh karena itu Supaya dia Tahu Semua Hadith Nabawi Dia harus Membaca Semua Buku-buku Hadith Yang ada Kalau tidak bisa Begitu Ya di setiap Maqam Maqal Di setiap tempat Ada perkataan Dan di setiap Ilmu Setiap cabang ilmu Itu mempunyai Ahlinya Dan orang-orang Yang menguasainya Dan semoga Allah merahmati Seseorang Yang mengetahui Kadar dirinya Ya Ini perkataan Bagus Karena sekarang Orang banyak Yang baru Belajar Satu dua Kitab Baru ikut Gajian tematik Daurah ini Daurah itu Lalu merasa Sudah menjadi Mujtahid Ya Bahkan Mohon maaf Sampai Mengatakan Oh ulama ini Tidak ada Dalilnya Perkataannya Sampai Menuduh Ulama Ulama Zaman dulu Bahkan Imam Syafi'i Atau yang lainnya Ulama Zaman dulu Dikatakan Oh ini Tidak ada Dalilnya Ini kan Termasuk Lancang Ya Kita ini Sangat jauh Levelnya Dibandingkan Ulama-ulama Mutakaddimin Ya Termasuk Ulama-ulama Mutakhirin Siapa kita Dibandingkan Dengan Imam An-Nawawi Padahal Imam An-Nawawi Sendiri Itu tidak Mujtahid Mutlah Tapi Mujtahid Tarjih Mujtahid Tarjih Kita dengan Beliau saja Tidak ada Apa-apanya Jangankan Imam An-Nawawi Dengan Ulama Di bawah setelahnya Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Ya Dengan Ulama Ulama Sekelas Ar-Ramli Atau Penulis Kitab Al-Hashyih Al-Bajuri Imam Al-Bajuri Masya Allah Kita tidak Ada apa-apanya Atau Kita dengan Sheikh An-Nawawi Al-Bantani Kepakaran Fikihnya Yang sudah Terkenal Itu Kita juga Tidak ada Apa-apanya Maka Seseorang itu Harap Mengetahui Bagaimana Kadar dirinya Karena Allah Tadi dikatakan Sama Sheikh Hasan Semoga Allah Merahmati Orang Yang tahu Diri Dan Dia juga Harus Mengetahui Tentang Seseorang Nabi Tambahan Dari Al-Quran Mana yang Suhih Mana yang Da'if Jadi Selain Dia harus Membaca Semua Kitab-kitab Hadith Yang ada Dia juga Harus tahu Mana hadith Yang suhih Mana hadith Yang da'if Bagaimana Asma'ul Rijal Tentang Purawinya Itu Siapa saja Biografinya Bagaimana Liyarifa Adalat Liyarifa Adalatahum Untuk Mengetahui Dia itu Purawinya Yang Siqah Atau Tidak Ya Dan Mengetahui Asbab Jarah Wata'adil Mengetahui Sebab Jarah Wata'adil Untuk Menghukumi Ini Purawinya Siqah Atau Tidak Kalau ada Orang Mengatakan Hadith ini Sahih Hadith ini Da'if Tapi Dia Berpegangan Dengan Perkataan Membukhari Membukhari Belang Sahih Dia bilang Sahih Membukhari Belang Da'if Dia bilang Da'if Ini bukan Mujtahid Namanya Namanya Mujtahid Karena Mujtahid Dia Menilai Hadith Dengan Dia sendiri Yang menilai Bukan Mengikuti Penilaian Hadith Dari Ulama Hadith Yang sudah Ada Kata Imam Mujtahid Hadith Da'if Kata Imam Mujtahid Hadith Ini Sahih Berarti Ente Mujtahid Harusnya Kalau ente Ngaku Mujtahid Ente Sendiri Yang meneliti Hadith Itu Lihat Rijal Hadith Bagaimana Tarikhnya Siapa Guru Gurunya Kemana Dia Safar Kapan Dia Lahir Kapan Dia Wafat Itu Itu Baru Mujtahid Dia Yang Menilai Hadith Itu Sahih Atau Tidak Sendiri Bukan Menukil Penilaian Hadith Dari Ulama Hadith Yang sudah Ada Kalau Begitu Namanya Mukhalid Begitu Ya Ini penting Mengetahui Perkara Ijma Supaya Dia Tidak Menabrak Ijma Karena Ijma Itu Dalil Sudah Ya Kalau Sudah Ijma Ini Dalilnya Sudah Dan Wajib Diamalkan Dan Tidak Boleh Ulama Setelahnya Itu Menyelisihinya Kan Begitu Meskilahnya Sekarang Banyak Perkara Yang sudah Ijma Ulama Dikatakan Itu Tidak Ada Atau Tidak Bisa Dibantah Atau Seterusnya Seperti Permasalahan Jilbab Sampai Ada Yang Mengatakan Oh Jilbab Itu Tidak Wajib Padahal Itu Sudah Ijma Menutup Aurat Bagian Kepala Sampai Kedada Bagi Wanita Itu Kan Wajib Perkara Hijab Sudah Sudah Ijma Ulama Akan Kewajibannya Yang Khilaf Antara Apakah Muka Itu Harus Ditutup Atau Tidak Wajah Itu Aurat Atau Bukan Tapi Kalau Yang Biasa Ditutup Rambut Bagian Dada Dan Seterusnya Itu Wajib Tidak Ada Ulama Khilaf Di Situ Tapi Sekarang Ada Yang Bila Itu Tidak Wajib Meskilah Kemudian Masalah Misalnya Yang Berikutnya Itu Masalah Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Ada Yang Mengatakan Oh Itu Sudah Tidak Berlaku Lagi Di Zaman Sekarang Misalnya Padahal Itu Perkara Ijma Coba Kalau Kita Buka Buku Seperti Al-Fiq Islam Buka Fikra Fikri Sunnah Atau Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rush Mengatakan Sudah Ijma Itu Perkara Rajam Bagi Perkara Rajam Bagi Pezina Muhsan Itu Sudah Perkara Ijma Jangan Sampai Nanti Dikatakan Oh Ini Tidak Berlaku Lagi Di Zaman Sekarang Dan Seterusnya Karena Bertentangan Dengan Makasid Syariah Dan Lain Lain Ini Kan Musykilah Ya Ma'rifatu Usul Fiqih Nah Ini Juga Penting Ini Seorang Mujtahid Itu Haruslah Menguasai Ilmu Usul Fiqih Karena Ilmu Usul Fiqih Inilah Alat Untuk Beristimbad Yang Paling Penting Kalau Dia Tidak Ngerti Usul Fiqih Dia Tidak Tau Mana Yang Am Mana Yang Khas Mana Yang Nasih Mana Yang Mansuh Mana Yang Mutlak Mana Menggali Menggali Hukum Yang Yang Paling Penting Adalah Ilmu Usul Fiqih Yang Mengetahui Bahasa Arab Mengetahui Bahasa Arab Nahunya Saraf Balaghah Karena Allah Menyuruh Kita Yang Ingin Melakukan Istimbad Hukum Kita Harus Tahu Kaidah Bahasa Arab Dan Aturan Aturan Dalam Bahasa Arab Karena Hadis Al-Quran Maupun Nabi Al-Quran Maupun Hadis Nabi Itu Berbahasa Arab Bagaimana Mujtahid Tadi Bisa Menggali Hukum Dari Deli-Deli Syari Yang Ada Kalau Enggak Mengerti Bahasa Arab Dan Tidak Mengerti Kaidah Dalam Bahasa Arab Ini Penting Kalau Enggak Ngerti Bahasa Arab Maka Dia Tidak Akan Bisa Berijtihad Tidak Punya Kemampuan Ijtihad Bahkan 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 Dia Dianggap Tidak 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 Bisa Dia Menjadi Seorang Alim Jangan Menjadi Mujtahid Menjadi Seorang Alim Tidak Bisa Tidak 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 Masya Allah Berat Sekali Tidak 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 Bum Bisa Bahasa Arab Bagaimana Cara Dia Membaca Buku Buku Hadith Bagaimana Cara Dia Memahami Al-Quran Bagaimana Cara Dia Memahami Tafsir Al-Quran Dan tentu susah dia untuk memahami agama Islam kan begitu ya Karena bagaimanapun terjemahan itu Tidak pasti tidaklah lebih baik daripada Arab aslinya kan begitu Maka disini kita merenungkan bahwasannya Layaknya bagi seorang muslim itu harus cinta bahasa Arab Dan belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Islam Bahasa Al-Quran Dan bahasa hadith Nabi Sebagaimana perkataan Allah wa'alam Belajalah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita Ini sifat mustaid mutlaq Masya Allah Seperti siapa? Al-Syafi'i, wa-Malik, wa-Ahmad, wa-Abu Hanifah Ini mujtahid mutlaq ini No debat lah pokoknya Wahunaka mujtahidul madhab Ada levelnya di bawah itu Namanya mujtahid madhab Kalau dalam madhab syafi'i seperti Imam Al-Muzani Penulis kitab Al-Mukhtasur Al-Muzani Dan kitab Syarhus Sunnah Dan kitab Syarhus Sunnah Salah satu murid terdekat di Imam Syafi'i di Mesir Bahkan beliau juga yang mengurus jenazah Imam Syafi'i Ketika Imam Syafi'i wafat Itu contoh mujtahid madhab Mungkin juga bisa dikatakan Contoh mujtahid madhab Dalam madhab syafi'i itu seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini Dia derajatnya lebih di bawah mujtahid mutlaq Kenapa? Karena mujtahid mutlaq itu punya kwaidah sendiri Punya kwaid sendiri dalam mengistimbat Sedangkan mujtahid madhab Dia mujtahid yang mengikuti kwaidah imamnya Untuk menggali hukum Jadi dia tidak punya kwaidah sendiri Tidak punya kwaid sendiri Dia mengikuti kwaid Imam Syafi'i Untuk menggali hukum Kalau Imam Syafi'i punya kwaid sendiri Ya Dan mujtahid mutlaq itu punya kwaid sendiri Dalam menggali hukum Nah di bawahnya mujtahid madhab Itu ada mujtahid al-futiyah Mujtahid fatwa Yang mentarjih Jadi di antara perkataan ulama syafi'i yang ada Beliau kumpulkan dan beliau tarjih Mana yang paling sesuai dengan kwaidah Imam Syafi'i Ya itu seperti Imam An-Nawawi contohnya Atau Imam Ar-Rafi'i yang sezaman Yang Syaiqan itu ya Dalam madhab Syafi'i kalau disebut Syaiqan Yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i Nah lihat Imam Nawawi aja bukan mujtahid mutlaq Bahkan bukan mujtahid madhab Tapi mujtahid fatwa Mujtahid tarjih Yang mentarjih Mana pendapat-pendapat madhab Syafi'i yang mu'tamatkan begitu Bisa dilihat di kitab-kitab tersebut Maka dari sini kita tahu ya Syarat mujtahid itu susah apa gampang Sangat susah Sangat amat susah Bahkan kalau bisa dikatakan Mustahil Ada orang seperti itu di zaman sekarang Mustahil Maka yang mungkin di zaman sekarang itu Ijtihad kolektif Ijtihad kolektif Seperti Majjma'fiqih al-Islami Ya Dan yang lainnya Jadi Berkumpul dalam satu meja Dalam satu ruangan Untuk membahas suatu masalah Ya itu Ijtihad kolektif Yang mungkin di zaman sekarang Tapi kalau Dikatakan ada orang di zaman sekarang Levelnya mujtahid mutlaq Seperti 4-5 imam madhab itu Ya saya rasa Udah gak ada Ya levelnya seperti itu Wallahu'alam bisawab Kemudian pembahasan berikutnya Nah ini Mujtahid itu Kalau sudah mengeluarkan hukum Berfatwa Itu Benar apa salah Apakah dua-duanya benar Atau cuma yang benar Salah satunya saja Ulama' khilaf Ikhtalafal ulama' Ahal kullu Mujtahidin musib Filmasail khilafiyah Aw anil musib Wahidun awal baqi mukhti Mujtahid itu Salah Bisa benar semua Atau yang benar cuma satu Yang lain salah Faqila kullu Mujtahidin musib Wahuwa madhab Al-musawibah Ini kawal pertama Semua Mujtahid itu Benar Ini madhab Musawibah Wassahih Alayhi al-jumhur Minhum A'immatul arba'ah Annahu Laysa kullu Mujtahidin Musiban Kalau ada dua Mujtahid Yang satu Bilang halal Yang satu Bilang haram Ya maka Salah satunya Pasti benar Dan salah satunya Pasti salah Enggak mungkin Dua-duanya benar Yang benar cuma satu Dan yang lainnya salah Karena kebenaran itu Cuma satu Dan tidak berbilang Tapi jangan khawatir Wahai Mujtahid Yang anda sudah Mengerahkan seluruh Kemampuan anda Untuk menggali Hukum syari Meskipun nanti Ternyata Ijtihatnya salah Maka dia Tidak berdosa Tetap dapat Satu pahala Bagi yang Ijtihatnya benar Maka dapat Dua pahala Pahala Ijtihat dan Pahala Benar Iswabatul Hak Sedangkan yang salah Falahu Ajrun Wahid Ala Ijtihad Dia tetap Diberikan pahala Atas usahanya Untuk melakukan Ijtihat Jadi dia Tidak Dosa Kalau seorang Mujtahid Atau seorang Hakim Itu Berijtihat Dan Ijtihatnya Benar Maka dapat Dua pahala Kalau salah Dapat Satu Pahala Tapi yang Perlu diketahui Kalau Dia memang Mujtahid Asli Kalau memang Dia Layak Untuk Berijtihat Dia seorang Mujtahid Barulah Kalau dia Berijtihat Dan ternyata Salah Ijtihatnya Maka Tetap dapat Satu pahala Wailah Fa'innahu Yu'akabu Walau Asab Tapi kalau Ini orang Bukan Mujtahid Dia Mukollid Sembarangan Ngasih Fatwa Eh Kebetulan Fatwanya Itu Benar Maka Dia Tidak Dapat Pahala Bahkan Tetap Mendapatkan Hukuman Dan Dosa Dia Dapat Dosa Kenapa Dia Berani Berkata Tentang Agama Ini Tanpa Ilmu Dan Berkata Tentang Agama Al-Qawla Al-Allah Bidunia Ilmin Ya Itu Dosa Besar Termasuk Dosa Besar Apa itu Ayatnya Lupa Saya Berkata Tentang Allah Tanpa Ilmu Dosa Besar Meskipun Ternyata Ijtihatnya Perkataannya Atau Fatwanya Itu Benar Maka Kalau Tidak Tahu Silahkan Bertanya Kepada Orang Yang Lebih Tahu Atau Katakan Wallahu A'lam Jangan Berani Sembarangan Menjawab Kalaupun Ternyata Itu Benar Dan Tidak Sesuai Eh Pernyataannya Benar Fatwanya Benar Tapi Dia Bukan Orang Mujtahid Ya Dia Tetap Dapat Dosa Al-Ijtihat Fil-Aqliyat Wama Zakarnahu Min Ithabatil Mujtahidi Iza Khad Iza Akhtoa Winnama Hua Fil-umur Far'iyyati Zanninya Nah Perkat Pembahasan Kita Tentang Bawasannya Mujtahid Itu Bisa Salah Bisa Benar Itu Jika Dalam Perkara Furuk Zanni Perkara Cabang Yang Sifatnya Masih Zanni Belum Yakin Sedangkan Dalam Akidah Fal Fal Musibu Fihah Wahidun Kataan Yang Benar Dalam Akidah Itu Cuman Satu La Yakti Fihah Madhabul Musawibah Nggak Mungkin Ada Disana Madhab Musawibah Oh Dua-duanya Benar Nggak Bisa Kalau kita Katakan Oh Dalam Perkara Akidah Semua Orang Juga Bisa Benar Muslim Bisa Benar Nasrani Bisa Benar Majusi Bisa Benar Ateis Bisa Benar Juga Maka Ini Muhal Nggak Bisa Jadi Misalnya Mohon maaf Orang Non-Muslim Berijitihad Mengatakan Oh Kalau Tuhan Kami Selain Allah Ini Benar Tuhan Kami Ini Benar Menyembah Menyembah Api Ini Benar Nggak Bisa Kalau Dalam Perkara Akidah Yang Sifat Yang Sudah Kata'i Yang Benar Cuman Satu Kalau Kita Katakan Oh Semuanya Benar Maka Konsekuensinya Bisa Kita Katakan Oh Majusi Yang Menyembah Api Itu Juga Benar Orang Kafir Itu Yang Menyembah Tuhan Menyembah Patung Atau Menyembah Nabi Isa Itu Juga Benar Bahkan Ateis Juga Kita Katakan Benar Wah Ini Muhal Nanti Timbul Paham Pluralisme Nanti Semua Agama Benar Kan Repot Nanti Nggak Ada Ceritanya Dalam Islam Semua Agama Benar Ya Semua Agama Itu Punya Sisi Esklusif Masing Masing Orang Islam Meyakini Inna Dina Inna Allah Islam Wama Yabtar Gairal Islam Dina Falay Yukbal Min Hu Wah Fil Akhir Min Al Khasir Ini Sudah Konsep Yang Sudah Final Yang Harus Diakini Oleh Setiap Muslim Nggak Bisa Mengatakan Oh Semua Agama Benar Sama Sama Membawa Kepada Jalan Keselamatan Dan Seterus Ini Pemikiran Pluralisme Maka Bagus Kata Beliau Masya Allah Jadi Nggak Bisa Kalau Dalam Masalah Akhidah Itu Dikatakan Semuanya Bisa Benar Nggak Bisa Sekarang Pembahasan Tentang Takhli Apa Itu Takhli Menukil Perkataan Orang Perkataan Seseorang Tanpa Mengetahui Dalilnya Kan Tadi Dikatakan Taklit Adalah Mengambil Perkataan Orang Tanpa Mengetahui Dalilnya Nah Bagaimana Kalau kita Mengikuti Atau Mengambil Perkataan Nabi Perkataan Nabi Itu Sudah Dalil Sendiri Dan Tidak Butuh Dengan Dalil Yang Lain Itu Sudah Menjadi Hadis Perkataan Nabi Itu Wahyu Hadis Ma Yang Tiqu Anil Hawa In Hua Illa Wahyu Yuh Malam Yasil Ila Darojatil Ijitihad Jadi Sederhananya Apa Namanya Taklit Atau Mukallit Adalah Selain Mujtahid Kalau Dia Tidak Memenuhi Syarat Syarat Mujtahid Maka Dia Disebut Mukallit Meskipun Mujtahid Fatwa Atau Mujtahid Madhab Sebagaimana Imam Al-Muzani Dan Imam An-Nawawi Itu Sejatinya Mereka Adalah Mukallit Mengikuti Kaedah Imam Tidak Mujtahid Mutlak Sebagaimana Imam Syafi'i Dan Tiga Imam Yang lain Kalau Sekelas Mereka Bisa Dikatakan Mukallit Imam An-Nawawi Dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami Atau Ibn Muzani Bisa Dikatakan Mereka Mukallit Mukallit Madhab Syafi'i Lantas Bagaimana Yang Di bawahnya Lantas Bagaimana Dengan Kita Masya Allah Hayhat Hayhat Jauh Sekali Jauh Sekali Kita Maka Sadar Diri Itu Penting Siapa Yang Tidak Sampai Ke Martabat Ijtihad Kalau Dia Belum Sampai Level Mujtahid Maka Jumhur Ulama Mengatakan Wajib Bagi Dia Untuk Taklit Kepada Seorang Mujtahid Berdasarkan Firman Allah Ta'ala Perintah Bertanya Kepada Yang Lebih Tahu Ilmunya Kepada Ahlul Ilmi Kalau Kamu Tidak Tahu Tidak Mungkin Kita Bisa Menggali Hukum Langsung Dari Al-Quran Dan Sunnah Karena Kita Bukan Mujtahid Yang Bisa Menggali Langsung Hukum Dari Al-Quran Dan Sunnah Nabi Orang Yang Levelnya Mujtahid Yang Sudah Memenuhi Syarat Syarat Mujtahid Sebagaimana Tadi Yang Disebutkan Sebelumnya Ini Hadis Dinamakan Hadis Sohibu Shajjah Yang Sudah Masyur Ada Seseorang Dari Sahabat Ini Yang Pagi-pagi Dalam Keadaan Junub Dan Kepalanya Itu Ada Luka Terluka Kepalanya Pagi-pagi Subuh-subuh Dingin Dia Mau Pandi Junub Dia Junub Mau Bersuci Maka Karena Airnya Dingin Dia Tanya Ke Sahabatnya Boleh Enggak Saya Tayamum Saja Karena Airnya Dingin Kata Sahabat Ini Sahabat Ini Berfatwa Tanpa Ilmu Katanya Enggak Kamu Enggak Boleh Tayamum Kalau Junub Enggak Boleh Tayamum Harus Mandi Akhirnya Temen Ini Mandi Dan Air Dingin Tadi Mengenai Luka Di Kepalanya Sehingga Membuatnya Meninggal Dunia Dan Ini Kedengaran Sampai Telinga Nabi Terdengar Sampai Nabi Sallallahu Walaik Sallam Maka Nabi Sabda Kalian Telah Membunuhnya Kalah Kalian Tidaklah Kalian Bertanya Kalau Enggak Tahu Kan Begitu Ini Bahayanya Berfatwa Tanpa Ilmu Bisa Membunuh Orang Hati Hati Kalau Enggak Tahu Cukup Enggak Tahu Wallahu A'lam Tentu Tidak Seorang Ustadz Kondang Sekalipun Seorang Ustadz Kabir Sekalipun Kalau Ditanya Jamaah Dan Dia Tahu Jawabannya Jangan Malu Untuk Menjawab Wallahu A'lam Karena Khawatir Kalau Nanti Ternyata Fatwanya Itu Salah Bener Bener Aja Dia Bukan Mujitahid Bener Aja Dia Bisa Dosa Apalagi Kalau Ternyata Salah Dan Berakibat Buruk Bagi Si Penanya Jadi Alim Alim Al-Ladzi Lam Yablug Darujat Al-Ijtihad Jadi Mukulid Itu Baik Orang Awam Yang Tahu Dalil Sama Sekali Atau Orang Alim Tolib Ul-Ilmi Ustadz Atau Siapapun Yang Tahu Dalilnya Mengetahui Dalilnya Tapi Derajatnya Belum Sampai Derajat Ijtihad Maka Maka Dia Tetap Disebut Mukulid Ya Taklidul Mujtahid Al-Mujtahid Taklidul Mujtahidi Al-Mujtahid Mujtahid Itu Kalau Taklid Sama Mujtahid Lain Boleh Tidak Kalau Tadi Kan Orang Yang Tidak Mujtahid Levelnya Level Mukulid Wajib Untuk Taklid Kemujtahid Nah Bagaimana Kalau Dia Mujtahid Boleh Tidak Dia Taklid Kemujtahid Yang Lain Kalau Ada Suatu Persoalan Kemudian Ada Mujtahid Yang Berijtihad Dalam Permasalahan Itu Maka Tidak Boleh Dia Untuk Bertaklid Kemujtahid Yang Lain Lian Nahu Muta'ab Badun Bima Addahu Ilahi Istihaduhu Karena Dia Disuruh Untuk Melakukan Istihadnya Untuk Mengamalkan Hasil Istihadnya Dia Ada Permasalahan Dia Mujtahid Ada persoalan Beristihad Dia disitu Ketemu Bagi dia Apa yang Allah Tunjukkan Hukumnya Sudah Sudah Dia Amalkan Istihad Itu Karena Dia Mujtahid Kalau Benar Dapat Dua Pahala Kalau Salah Dapat Satu Pahala Maka Tidak Boleh Dia Berijtihad Kepada Ulama Berijtihad Mentaklit Mujtahid Lain Amalkan Hasil Istihad Itu Yang Kedua Kalau Dia Mujtahid Dan Masalah Itu Belum Ada Yang Melakukan Mencari Hukumnya Maka Jumur Mengatakan Wajib Dia Melakukan Istihad Karena Dia Mampu Dan Gak Boleh Bagi Dia Untuk Mentaklit Mengikuti Mujtahid Lain Karena Dia Levelnya Sudah Mujtahid Ya Berarti Misalnya Imam Syafi'i Menemukan Hukum Ini Karena Hasil Istihad Sedangkan Imam Malik Hukumnya Lain Hukumnya Lain Persoalannya Sama Imam Syafi'i Beristihad Hukumnya A Ketemu A Imam Malik Beristihad Ketemu Hukumnya B Ya Maka Masing-masing Mujtahid Itu Mengamalkan Hasil Istihad Dan Gak Boleh Imam Syafi'i Mengikut Imam Malik Hasil Istihad Imam Malik Kenapa Karena Imam Syafi'i Dan Imam Malik Itu levelnya Sudah level Mujtahid Mutlak Wala Yajuzu Lil Mujtahid Anyukallida Mujtahidan Akhar Itu Mujtahid Ya Kalau Mukallid Ya Kita Itibak Saja Kita Mengikuti Bertanya Kepada Mujtahid Sifat 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 Mujtahid Alladhi Yustafti Yustafta Bagaimana Sifat Mujtahid Yang Dimintain Fatwa Ittafakal Ulama Ala Annahu Iza Arada An Yastafti Fa An Yastafti Fa Innama Yastafti Min Man Urifa Bil Ilm Ulama Sepakat Kalau Ada Orang Mustafti Orang Yang Mau Minta Fatwa Orang Awam Pengen Minta Fatwa Kepada Mufti Atau Mujtahid Maka Hendaklah Dia Bertanya Kepada Mujtahid Yang Dikenal Keilmuannya Dan Dikenal Kemampuan Ijtihatnya Dia Seorang Mujtahid Dan Dia Seorang Yang Adil Bukan Orang Yang Fasik Dan Sudah Diketahui Sudah Menjadi Rahasia Umum Akan Kualitas Seorang Mufti Atau Mujtahid Tadi Dua Itu Terserah Siapa Aja Ya Boleh Dia Memilih Bertanya Kepada Salah Satu Di Antara Dua Mujtahid Siapa Saja Terserah Itu Itu Selevel Tadi Was Sahih Nah Bahkan Pendapat Yang Sahih Kata Syekh Hasan Hayto Bahkan Misalnya Ada Dua Mujtahid Yang Satu Mujtahid Muntas Yang Satu Mujtahid Jahid Jidan Misalnya Misalnya Supaya Mudah Memahami Yang Satu Mujtahid Levelnya Muntas Yang Mujtahid Kedua Levelnya Jahid Jidan Nah Maka Si Orang Awam Ini Tetap Boleh Bertanya Kepada Mujtahid Yang Levelnya Jahid Jidan Yang Di Bawah Muntas Boleh Selama Levelnya Mujtahid Dan Memenuhi Tadi Dikenal Keilmuannya Dikenal Ijithatnya Dan Dikenal Dia Orang Yang Adil Dan Seterusnya Apa Yang Diperbolehkan Padanya Untuk Taklit Untuk Persoalan Furu Fiqiyah Bahkan Wajib Untuk Kita Taklit Bagi Orang Muqallid Jadi Kalau Untuk Taklit Kepada Furu Fiqiyah Itu Ulama Sepakat Gak Ada Khilaf Nah Bagaimana Dengan Taklit Dalam Perkara Usul Din Aqidah Banyak Ulama Berpendapat Seperti Al-Amidi Dan Ini Pendapat Yang Dipilih Oleh Al-Razi Imam Fakhruddin Al-Razi Wa Ibnul Hajib An-Nahu La Yajuzu Taklit Fi Masa Ilin Atiqad Ini Pendapat Sebagian Ulama Kalau Untuk Persoalan Akidah Itu Gak Boleh Taklit Bal Yajibu Al-I'tiqadu An-Dalil Tapi Dia Harus Mengetahui Dalilnya Untuk Perkara Akidah Gak Boleh Dia Taklit Gak Tahu Ilmunya Hanya Menukil Hanya Menerima Perkataan Ulama Tanpa Mengetahui Dalilnya Tapi Kalau Untuk Perkara Fikih Boleh Dia Mengetahui Hukum Dari Ulama Tanpa Mengetahui Dalilnya Apa Tapi Kalau Untuk Perkara Usuluddin Perkara Maka Maka Wajib Bagi Siapapun Baik Itu Dia Orang Awam Walaupun Orang Berilmu Untuk Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Untuk Sampai Kepada Iman Sampai Kepada Keyakinan Akan Adanya Sang Pencipta Yaitu Allah Azza Wajalla Ini Berat Ini Maka Syahsan itu Memberikan Ta'alik Wassahih Pendapat Yang Benar Kalau Orang Awam Dia Masalah Akidah Bertanya Kepada Ulama Dan Dia Amalkan Patwa Tadi Dia Amalkan Ilmu Yang Diberikan Oleh Ulama Tadi Dan Dia Yakin Tanpa Ada Keraguan Sedikit Pun Maka Boleh Dia Mengamalkannya Tanpa Harus Mengetahui Dalilnya Apa Bagaimana Kok Bisa Begini Karena Orang Awam Itu Jangankan Tahu Dalil Membaca Dalil Aja Gak Bisa Orang Di Luar Sana Orang Awam Di Ilmu Syari'i Yang Gak Pernah Mondok Yang Bacaan Kur'annya Masih Belepotan Masyakin Hal Kasihan Mereka Jangankan Mereka Tahu Dalil Membaca Aja Gak Bisa Membaca Al-Quran Aja Bahkan Ada Yang Gak Tahu Huruf Arab Itu Bagaimana Gimana Mereka Mau Mengetahui Dalil Maka Ini So'bun Jiddan Ya Kalau Harus Orang Bahkan Orang Awam Itu Mengetahuinya Jangankan Orang Awam Tolibul Ilmi Aja Kadang Gak Tahu Kan Begitu Apalagi Mereka Yang Gak Pernah Mondok Gak Pernah Ngaji Terus Harus Wajib Masalah Akidah Harus Mengetahui Dalil Ini Berat Maka Apa yang Dikatakan Shiasan Ito Ini Benar Wallahu Alam Meskipun Dia Orang Awam Untuk Masalah Akidah Kalau Dia Taklit Gitu Aja Mengetahui Pendapat Ulama Dan Taklit Tanpa Mengetahui Crosscheck Dalilnya Apa Tahu Dalilnya Apa Dan Selama Dia Yakin Dengan Perkataan Ulama Tadi Jaziman Bihi Tanpa Ada Taradud Boleh Dia Mengamalkan Fainahu Yajuzu Dalik Wadalika Lianna Aktharan Nas La Yastati'un An Nazar Karena Kebanyakan Orang Di Zaman Sekarang Di Akhir Zaman Ini Semakin Jauh Dari Ilmu Yang Gak Mampu Untuk Melihat Dalil Mengetahui Dan Apalagi Beristidilal Mungkin Dalilnya Tahu Tapi Beristidilal Gak Tahu Bahkan Ada Yang Gak Bala Yastati'una Kira Atad Dalil Maka Kalau Kita Pegang Pendapat Ulama Yang Tadi Disebutkan Di Atas Ini Cukup Berat Sangat Amat Berat Untuk Dilakukan Maka Suhih Sebagaimana Perkataan Dari Imam As-Syeh Hasan Hayto Barusan Poin Terakhir Tata Bu'rukhos Fitaklit Orang Awam Orang Mukallid Wajib Untuk Bertaklit Fas'alu Alal Zikri Inkuntum Lataklamu Yang Gak Boleh Adalah Tata Bu'rukhos Mengambil Pendapat Yang Paling Mudah Di Setiap Madhab Oh Ini Mudah Ambil Ini Mudah Ambil Ya Ya Khud Bil Aisar Min Kuli Madhab Mengambil Pendapat Yang Paling Ringan Di Setiap Masa Comot Sana Comot Sini Beragama Sesuai Hawa Nafsu Itu Namanya Alladzi Alayhi Ulama Al-Ummah Min Al-Usuliyin Waghairihim Annahu La Yajuz Fitaklit Tata Bu'rukhos Karena Man Tatab Ba'a Faqad Tazandaka Man Tatab Ba'a Rukhos Faqad Tazandaka Itu Perbuatan Zinniq Yang Hampir Menuju Ke Kafiran Nanti Dicontohkan Sama Beliau Bagaimana Contoh Tatab Rukhos Liannal Mar'a Iza Fa'ala Hatha Rubba Ma Kharaja Min Rabu Min Rabu Qatit Taklif Karena Kalau Seseorang Melakukan Tata Burukhos Dia Bisa Keluar Dari Taklif Dari Perintah Yang Disuruh Bahkan Nanti Jatuh Kepada Larangan Fa'amu Azamu Masail Al-Fiqhi Khilafiyyah Kebanyakan Masalah Fikhi Itu Khilafiyyah Fa'lau Akhada Fikuli Mas'alatin Bima Yahu Kulahu Yashal Aleyhi La'as Qata Kathiran Min At-Takalif Shara'iyyah Kalau Dia Hanya Mengambil Permasalahan Yang Mudah-mudah Saja Yang Sesuai Hawa Nafsunya Maka Dia Akan Menggugurkan Banyak Masalah Taklif Fitkih Beban Syariat Dia 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 Tidak Tidak Melakukan Banyak Dari Beban Syariat Karena Dia Mengambil Pendapat Yang Mudah-mudah Saja Hada La Yaqulu Bihi Alimun Min Ulama Il Ummah Tidak Ada yang Mengatakan Demikian Tidak Boleh Ulama Sempakat Tata Bu Rukhas Itu Tidak Boleh Wa Man Fa'ala Thalika Faqada Asa Wa Hakam Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi Bifisqih Bahkan Dikatakan Sebagai Orang Yang Fasik Ini Orang Beragama Sesuai Hawa Nafsu Yang Enak Diambil Yang Enggak Enak Dibuang Contoh Tata Bu Rukhas Kedalika Wadalika Ka'an Ya'khuza Bi Qawli Abi Hanifah Fi Adem Ishtiratil Wali Fin Nikah Wa Qawli Malik Fi Adem Ishtiratil Syuhud Wa Qawli Ibni Abbas Fi Jawazi Nikah Il Mut'ah Fa'innahu Yasilu Ila Ibahiyyatin Lam Yakul Biha Hatta Alladzina Yunaduna Bil Ibahah Ini contoh Tata Abu Rufas Ngambil Pendapat Yang mudah Di setiap Madhab Kemudian Dikumpulkan Jadi satu Diamalkan Contoh Dalam Nikah Dia Mengambil Pendapat Abu Hanifah Kalau Nikah Nggak Bawa Nggak Pakai Wali Mengambil Pendapat Abu Hanifah Kemudian Dia juga Ambil Pendapat Imam Malik Kalau Nikah Nggak Perlu Pakai Saksi Oke Dia Nggak Pakai Saksi Dalam Nikah Jadi Nggak Pakai Saksi Dan Nggak Pakai Wali Mengambil Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Mencomot Pendapat Imam Malik Kemudian Dia juga Mencomot Pendapat Ibnu Abbas Yang Kata Sheikh Labib Ini Beliau Sudah Rujuk Pendapat Ini Pendapat Ibnu Abbas Yang Dulu Sebelum Dia Rujuk Mengatakan Bolehnya Nikah Mut'ah Maka Dia Kumpulkan Jadi Satu Dia Nikah Nggak Pakai Wali Nggak Pakai Saksi Dan Dia Nikahnya Dalam Jangka Waktu Sebulan Misalnya Kayak Nikah Kontrak Maka Ini Ulama Semua Sepakat Haram Ini Zina Kalau Terjadi Hubungan Zina Karena Kalau Kita Ambil Pendapat Abu Hanifah Memang Tidak Mensyaratkan Wali Dalam Nikah Tapi Mensyaratkan Saksi Mengambil Pendapat Imam Malik Imam Malik Memang Tidak Mensyaratkan Saksi Tapi Mensyaratkan Wali Ya Dan Kedua-duanya Mengharamkan Mut'ah Nah Ini Orang Ini Ngambil Comot Sini Yang Paling Mudah Comot Sana Yang Paling Mudah Dan Dijadikan Satu Dikerjain Tidak Ada Ulama Yang Membolehkan Sama Sekali Kata Abu Hanifah Kalau Praktik Kayak Gini Pasti Haram Terlalu Ibn Malik Bahkan Ibn Abbas Ini Contoh Tatabu Rukhas Bahkan Dikatakan Faman Tatab Ba'ar Rukhas Fakat Tazandaka Bahkan Dihukumi Fasik Oleh Imam Al-Marwazi Abu Ishaq Al-Marwazi Semoga Allah Menjaga Kita Dari Kedergelinciran Dan Mengilhami Memberikan Kita Senantiasa Taufik Dan Hidayah Petunjuk Dalam Perkataan Dan Perbuatan Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Orang Yang Mendengarkan Perkataan Dan Langsung Mengikutinya Samia'na Wata'na Dan Menjaga Berhati-hati Dalam Agaba Dan Menjaganya Dan Akhiru Da'awana Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Kita Telah Selesai Membahas Kitab Al-Khulasah Fi Usul Fiqih Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Bermanfaat Jika Ada Salah Kata Atau Salah Penyampaian Atau Salah Baca Mohon Dimaafkan Insya'Allah Kita Akan Melanjutkan Ke Kitab Level Berikutnya Di Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Insya'Allah Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Billahi taufiq wal hidayah Wallahu Al-Muvafiq Ila Aqwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullah Wabarakatuh Wabarakatuh 1N 2N 3N 3N 4N 1N 3N 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 5N 4N 1N 4N 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 1N 6N Cworm